Aksi melempar pakaian dalam wanita ke halaman kantor gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dilakukan komunitas perempuan yang tergabung dalam solidaritas perempuan NKRI. Tidak hanya itu, dalam aksi tolak Ahok kali ini, para wanita yang kompak memakai baju berwarna pink ini juga memainkan alat musik dari perlengkapan memasak. Bahkan salah seorang ibu yang ikut aksi nampak meneteskan air mata saat mengingat rumahnya yang kini hilang karena digusur oleh arogansi atas kepemimpinan Ahok. Aksi ini dilatar belakangi atas sikap Ahok yang pro terhadap Cukong alias pemodal. Selama memimpin ibu kota, Ahok banyak melakukan pembongkaran rumah rakyat di kampung-kampung. Dijakan pengusuran yang menyesarakan rakyat terutama kaum perempuan. Kita sudah banyak melihat di media betapa banyak perempuan yang tertindas akibat pengusuran kemarin. Kedua, Ahok gagal menurunkan harga sembako di Jakarta yang membuat kami perempuan sulit memenuhi kebunuhan pokok di rumah tanda kami. Para kaum hawa ini mengancam akan melakukan aksi yang besar lagi jika sang petahana masih melakukan pembongkaran rumah-rumah kampung. Meski aksi berjalan dengan damai, tetap dijaga ketat aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Baytoher Lambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.